Intro Tidak tahu kenapa jadwal panggung saya sepanjang 2019 terbilang cukup padat. Alhamdulillah, rezeki. Tapi alangkah sia-sianya jika saya hanya sibuk bekerja tanpa pernah bisa menikmati hidup. Maka saya putuskan dari kota batu, sebelum manggung lagi di Jogja, akan saya manfaatkan waktu luang untuk mendaki gunung. Hmm, kira-kira apa yang dekat dari batu? Terima kasih telah menonton! Halo Dulur, apa kabar? Saya lagi ada di kota batu, semalam abis manggung, surah abis. Beberapa hari lagi saya akan manggung di Jogja, tapi daripada pulang dulu ke Bandung, saya memutuskan untuk eksplor gunung yang ada di Malang. Bawa-bawa karir seminggu terakhir, akhirnya kepake juga. Setelah berpikir menimbang dan berdialog dengan rekan-rekan yang akan menemani saya mendaki, rekan-rekan ini yang pernah menemani saya di Karimun Jawa dulu, yang secara tidak sengaja berkenalan dan berbagi penginapan, kami pun memutuskan untuk mendaki Arjuna Walirang saja via Tretes. Tretes-Tretes, yang bisa diakses dari Kabupaten Pasuruan, tidak jauh dari Malang. Kami pun janjian untuk ketemuan di depan stasiun Malang. Sekalian mengisi perut dan menanti seseorang yang sangat teristimewa di hidup saya. Tapi orang ini datang-datang langsung ngambek, karena dia tidak menyangka kami akan mendaki Gunung Arjuna. Awalnya sih saya janjian dengan dia untuk mendaki Panderman, terbilang ringan. Ternyata mendadak ganti rencana, dan tiket kereta sudah keburu dibeli, jadi dia sudah keburu nyampe ke Malang. Mau tidak mau harus ikut mendaki. Maaf ya mbak. Bang siapa tadi nama bang? Yolan. Ya? Yolan. Yolan. Yolan gak? Yolan. Jadi kalau kita misalkan dari bawah, Sampai sini, pos 3. Kita lanjut dulu ke Arjuna. Kita ngecampnya di Lemba Kidang. Oh, di sini. Di Lemba Kidang. Setelah pos 3 kan ada itu Lemba Kidang. Lalu Lali Jiwo. Oh, di sini. Terus kita naik. Nanti kalau mau ke Walirang turun lagi ke sini. Tapi ada jalur yang ke sini langsung ya? Ada. Cuma gak tahu nih tracknya gimana. Takutnya itu kita pas sudah di Lemba Kidang, tiba-tiba kabut jarak pandang kita kan perlu diperhatikan. Nah, penting selamatkan dulu aja. Selepas membeli logistik, kami lalu membuking angkot yang ada di sekitar stasiun untuk menuju ke Pasuruan. Langsung menuju Tretes. Nah, suasana dingin khas Malang perlahan mulai berubah ketika kami menuju Pasuruan. Makin lama makin panas. Sudah begitu, jalur mobil menuju Tretes parah juga. Ini angkot kuat atau tidak ya? Ini mau nabayu nih. Sesudah menempuh perjalanan yang diiringi dengan doa-doa, kami pun tiba di pintu masuk pendakian di Tretes. Tidak seperti pos pendakian saudaranya ya, alias Semeru yang selalu dihiasi dengan penjagaan yang teramat ketat. Pos ini terlihat lengang dan bahkan kami harus mencari sang penjaga pos. Waktu sudah menjelang asar ketika kami tiba. Ditambah lagi, pasukan saya teramat banyak cincong. Setelah beres membayar si maksi, kami tidak langsung berjalan. Tapi harus mandi dulu, bersolek dulu, makan dulu. Ya, jatuh-jatuhnya sih menurut saya ini akan menjadi pendakian malam. Dan benar saja, kami baru berjalan sekitar jam 4 kurang 10 menit. Jalur pendakian terasa gerah. Saya penasaran dong, saya lihat, Tretes ini berapa mdpl sih? Walah, ternyata cuma 900 mdpl. Dan ketinggian puncak Arjuno itu sekitar 3.300 mdpl. Waduh. Jadi sebenarnya yang jadi kendala dari Arjuno ya, kalau diirang adalah kalau kita ngambil dari Tretes, itu kan ketinggiannya cuma berapa? 900 meter kalau nggak salah. Terbilang panas dan tidak ada angin. Jadi kerasa capeknya. Oke, oke gini. Mari kita bandingkan. Ketinggian Gunung Semeru itu sekitar 3.600 mdpl. Tapi jalur pendakiannya dimulai dari 2.000 mdpl. Jadi secara vertikal, kalian hanya perlu mendaki sekitar 1.600 meter. Nah, Arjuno ini jalur awalnya dari 900 mdpl. Dengan ketinggian puncak 3.300 mdpl. Berarti kita harus naik secara vertikal sekitar 2.400 meter. Jadi untuk kawan-kawan yang masih menilai gunung itu bergensi atau tidaknya dari ketinggian, coba pikir lagi ukur dari titik awal kita berjalan sampai ke titik akhir. Pantas aja banyak orang bilang bahwa Arjuno ini salah satu gunung terberat di Jawa Timur. Ah, ya sudahlah. Bagian terberat dari pekerjaan adalah memikirkannya terlalu berlebihan. Jalani saja. Kenapa bang? Tuh, trekking terlalu jauh mungkin. Trekkingnya dari apa itu? Oh, lintas jalur. Soalnya kan, pola-lintas. Sekolah. Ini sudah bolas satu hari. Polisin dikit aja. Bikin paksain mas? Hari sudah gelap ketika kami lanjut berjalan. Langkah kian gontai karena berbutuh darah dengan tanaman. Kontur bebatuan yang tidak cocok dengan sepatu yang kami gunakan, membuat perjalanan terasa begitu menyebalkan. Tapi di saat yang sama, kian tinggi kami mendaki, kian angin terasa sepoy menemani langkah kaki. Oke, ini sudah jam 8 lewat 8 malam. Sepertinya kita tidak bisa memaksakan ke pos 3. Sekitar jam 8 malam, kami tiba di pos 2. Betis dan pundak yang pegal membuat perjalanan ke pos 3 berujung batal. Ah, tapi tidak perlu tergesa dan berlari. Atau masih ada esok hari? Jadi, jadi, tendanya jadi. Sana riwa semuanya. Wow! Hai Dulur, kita sekarang sudah mau tidur, sudah masak ceritanya. Lanjut besok pendakiannya. Biar banyak yang bisa dilihat juga, soalnya tadi pendakian malam tidak bisa nge-shoot apa-apa, kecuali terbatas lah. Oke lah, Dulur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat panas. Panas sekali, Bu. Selamat siang. Aduh, rencana pengen lihat sunrise, tapi hanya fiksi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau pagi ini belum minum kopi, diaduk dengan... Anak gunung tidak mengenal kopi sendiri. Kenalnya kopi telat bangunannya. Kebanyakan yang track itu jadi sulit, kalau menurut saya bang, kalau di jalur pendakian yang udah komersil ibaratnya, itu diri kita sendiri. Dan sugesti kita, bener nggak bang? Makanya banyak orang seneng mendaki malam, karena nggak kelihatan apa-apa. Jadi sugestinya terbatas di... jarak senternya. Kayak saya ingat tuh, waktu tanyakan penyesalannya Rinjani kan. Kenapa jadi tanyakan penyesalannya jadi berat? Karena namanya tanyakan penyesalan. Jadi orang-orang kesana tuh udah... Oh iya, ini bikin nyesel. Karena kalau kita nggak tahu namanya apa, terus dijalankan aja, memang nggak berat sebenarnya. Jadi yang bikin berat tuh sebenarnya sugesti kita sendiri. Sisanya baru track-nya. Track-nya berat, tapi yang bikin lebih berat ke mental adalah sugesti. Jadi biasakan mensuggesti yang baik-baik aja. Tanjakan pendapatan. Kalau saya biasanya, cara saya paling efektif untuk bikin sugestinya positif adalah, kalau saya mendaki, saya berharap badan saya six-pack. Meskipun turun nggak six-pack, tapi aku kan jadi sugesti positif. Jadi sugesti positif. Jadi, wah saya pasti berotot sampai atas. Jadi itu yang bikin semangatnya. Itu aja, Man. Sampai jumpa. PEMBICARA 5 Terima kasih.